Hai jumpa lagi bersama fantasy channel gimana kebetulan hari ini so semoga sehat selalu semuanya sebelum saya mulai menonton videonya jangan lupa subscribe dahulu ya agar bisa menikuti channel kita terus caranya subscribe dulu kemudian like jangan lupa tombol loncengnya setelah Nabi Idris alaih salam tiada ada lima orang salah yang terkenal mulia mereka adalah kuat suwak yahud yahuk dan nasr kelima orang salah itu menimbulkan masyarakat membutuhkan yang mirip dengan mereka dan menyembahnya layaknya menyembah Allah semakin lama manusia semakin lupa akan ajaran Allah s.w.t mereka berubah menjadi penyembah patung-patung berhala dan pemuja harta saat itulah Allah menunjuk Nabi Nuh sebagai penunjuk jalan yang benar saat diangkat menjadi Nabi usia Nabi Nuh adalah 480 tahun Nabi Nuh berseru kepada kaumnya agar berhenti menyembah patung berhala dan kembali ke ajaran yang benar namun seruan itu tidak dihiraukan bahkan istri Nabi Nuh waliah dan anak laki-lakinya kanan termasuk orang-orang yang menentang dakwah Nabi Nuh selama berdakwah Nabi Nuh selalu mendapatkan tentangan dan hinaan setelah bertahun-tahun berdakwah pengikut Nabi Nuh tak lebih dari 80 orang Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah s.w.t untuk menurunkan hukuman kepada kaumnya yang tidak mau kembali beriman kepada Allah Allah berfirman agar Nabi Nuh Nabi Nuh membangun sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar kapal itulah yang akan menyelamatkan manusia dari banjir yang akan segera datang Nabi Nuh segera mengumpulkan semua pengikutnya dan mulai membangun sebuah kapal di puncak gunung yang terpencil kabar tentang kapal Nabi Nuh segera tersebar ke seluruh penjil negeri orang-orang mulai berdatangan untuk melihat kapal tersebut mereka tak dihentinya menghina dan menyebut Nabi Nuh sebagai penipu karena tak mungkin ada banjir di tengah-tengah musim panas kapal besar itu akhirnya selesai dibuat di dalam kapal itu ada lumbung yang besar untuk menyimpan makanan ada pula kandang-kandang untuk para hewan sesuai perintah Allah Nabi Nuh membawa hewan masing-masing sepasang jantan dan betina hukuman dari Allah bagi orang-orang yang tidak beriman pun datang di tengah-tengah cuaca yang begitu panas hujan dan badai datang dengan cepat dari semasalah tanah yang mengering muncul mata air yang begitu besar dalam sekejap saja daratan itu telah ditenggelamkan oleh banjir yang begitu dasyat banjir itu berlangsung selama 40 hari setelah badai berhenti Nabi Nuh memerintahkan kepada para penipunya untuk membangun pemukiman mereka pun kembali meneruskan kehidupan dan Nabi Nuh terus berjuang sebagai Nabi Allah SWT hingga usia 954 Sumber dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 14-15 yang berbunyi sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang 50 tahun maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim maka kami menyelamatkan Nuh dan penumpang-penumpang Bahtera itu dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!